Kamis Manis kali ini bakal ditemenin sama aku, Satya Adi, di Narasi Pagi. Ada fakta terbaru tentang penembakan anggota Laskar FPI, kemudian tawaran konsesi tambang dari Jokowi ke Santri NU dan kurikulum baru sekolah yang tak adakan lagi penjurusan. Terakhir, ada hasil laga tadi malam antara Indonesia melawan Singapura. Yuk, simak selengkapnya. Ahli forensik menyebut, anggota Laskar FPI yang tewas dalam insiden tahun lalu ditembak sebanyak 11 kali. Hal ini disampaikan oleh tim ahli uji balistik forensik dari Pabes Polri, Arief Sumirat, selaku saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 21 Desember 2021. Jumlah 11 tembakan itu didapat berdasarkan hasil simulasi dan pemeriksaan barang bukti berupa slongsong, luka bekas tembakan, hingga serpihan peluru. Arief menambahkan, arah tembakan berasal dari kursi tengah dan kursi sebelah sopir yang diduduki oleh 2 dari 3 terdakwa. Mereka adalah Briptu Fikri Ramadan dan Ibda Elwira Priyadi yang telah meninggal karena kecelakaan motor. Senjata yang digunakan untuk menembak 4 Laskar FPI itu berjenis handgun atau pistol CZ dan zigzawa. Eksekusi penembakan dalam mobil itu terjadi di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020 saat polisi hendak membawa mereka ke Polda Metro Jaya. Sebagai akibat dari insiden itu, kini 2 anggota polisi Ibda Elwira Yusmin Ohorela dan Briptu Fikri Ramadan didakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Jaksa penuntut umum mendakwa keduanya dengan pasal 338 KUHP. Semoga tindakan para aparat ini bisa dihadiri dengan semestinya dengan proses hukum yang seterbuka dan setransparan mungkin. Tidak ada angin, tidak ada hujan, Presiden Jokowi Dodo berjanji akan menghibahkan konsesi tambang dan pertanian ke Santri NU. Rabu 22 Desember 2021, Presiden Jokowi hadir di peryelatan tertinggi Nahdlatul Lama atau Muftamar NU ke-34 yang diadakan di Lampung. Dari sejumlah agenda, pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nadlatul Lama atau PBNU jadi salah satu yang paling disorot. Ada dua tokoh yang digadang jadi calon ketum NU selanjutnya. Mereka adalah Said Akhil Siroj dan Yahya Kholil Stakuf alias Gus Yahya. Saat melakukan sambutan, Jokowi bilang ingin generasi muda NU memanfaatkan kompetensi yang mereka miliki untuk menggerakkan gerbong-gerbong ekonomi kecil. Ia bahkan menjanjikan konsesi pertanian hingga pertambangan mineral dan batu bara buat para Santri NU. Saya menawarkan, yang muda-muda ini dibuatkan sebuah wadah. Bisa PT atau kelompok usaha dan pemerintah, saya menyiapkan. Kalau siap, saya menyiapkan konsesi. Baik itu yang namanya konsesi, terserah mau dipakai untuk lahan pertanian, silahkan. Saya juga ingin menyiapkan konsesi minerba yang pengen bergerak di usaha-usaha nikel misalnya, usaha-usaha batu bara, usaha-usaha boksit, usaha-usaha koper, tembaga, silahkan. Ketua PBNU Bidang Pemberdayaan Perekonomian Eman Suryaman menyambut baik tawaran ini. Dan guna menjalankan itu, Eman menegaskan NU harus dipimpin oleh ketum PBNU yang matang dan berpengalaman. Kode nih. Waduh, bagi-bagi konsesi tambang yang Pak Presiden sebutkan semudah bagi-bagi sepeda ya. Tapi kali ini tanpa tanya jawab soalikan. Lagi-lagi, Kemen Digbut Ristek hadir dengan kurikulum terbarunya. Kali ini gak akan ada lagi penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di sekolah menengah atas. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemen Digbut Ristek, Anindito Aditomo, mengatakan ada rencana kurikulum baru bernama Kurikulum Prototipe di tahun 2022. Kurikulum ini nantinya akan berfokus pada yang esensial dan tidak terlalu padat materi. Selain itu, nantinya siswa SMA bisa menekuni minatnya secara lebih fleksibel. Siswa kelas 11 dan 12 bisa meramu sendiri kombinasi mata pelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Gambarannya gimana? Siswa kelas 10 akan belajar mata pelajaran umum yang sebelumnya sudah ada di SMP. Sementara siswa kelas 11 dan 12 benar-benar bisa mengombinasikan mata pelajaran baik IPA maupun IPS yang sesuai dengan rencana karirnya. Lewat program sekolah penggerak, kurikulum ini sedang diuji cobakan pada 2.500an sekolah di seluruh Indonesia yang tersebar di 110 kabupaten kota. Kurikulum ini bersifat opsional alias hanya akan diterapkan di satuan pendidikan yang berminat untuk melakukannya. Cacep Darmawan, pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia berpendapat, pemerintah harus menyiapkan kurikulum dasar bagi SMA. Pernama saya memang yang namanya SMA. SMA itu memang nama juga sekolah menengah apa? Dulu namanya sekolah menengah umum ya. Memang harusnya penjurusan itu tidak di SMA. Penjurusan itu adanya di tingkat pendidikan. Sebuah kebijakan itu terlepas dari setuju tidak setuju dulu ya. Dari sebuah kebijakan itu harus dilihat dari aspek satu, asli evaluasi dari kebijakan sebelumnya. Misalnya gini, lantasan berfikirnya kemenikun apa sih gitu. Atau hasil risetnya apa sih. Sehingga tidak perlu penjurusan itu. Nah yang kedua, berarti pemerintah harus menyiapkan bagaimana kurikulum-kurikulum yang menjadi basic-basic ilmu bagi anak-anak di SMA. Tidak harus kurikulumnya dirubah total, tidak, tapi disesuaikan gitu ya. Penyesuaian kurikulum bahasanya. Ada penyesuaian kurikulum membuat situasi sesuai di SMA. Penyesuaian kurikulum sehingga basic ilmu ini akan menjadi barometer seseorang bisa melanjutkan ke studi lebih lanjut, yaitu perbuatan. Wah, kalau diterapkan dengan benar, ini pasti akan memberikan anak-anak kesempatan untuk mengeksplorasi diri lebih dalam lagi. Semoga implementasinya bisa lancar ya. Siapa yang semalam nonton Piala IFF 2020 antara Indonesia melawan Singapura? Serius, masa nggak nonton? Yaudah, kami kasih nih rangkumannya. Usai mengalahkan Malaysia, Minggu 19 Desember 2021, Indonesia melanjutkan perjalanan di Piala IFF 2020 melalui leg pertama semifinal. Di Stadion Nasional Singapura, Indonesia menghadapi tuan rumah Singapura pada Rabu malam 22 Desember 2021. Hasilnya, timnas Indonesia mengimbangi Singapura dengan skor satu sama. Squad Garuda memimpin lebih dulu melalui Witan Sulaiman di menit ke-28. Singapura lalu menyamakan skor lewat Iksan Fandi di menit ke-70. Sabtu 25 Desember 2021 besok, Indonesia akan kembali melawan Singapura dalam pertandingan semifinal leg ke-2. Nah, keesokan harinya, 26 Desember 2021, Thailand juga akan kembali bertarung dengan Vietnam di leg ke-2 untuk memperebutkan posisi final. Hmm, negara mana aja ya bakal masuk ke final jadi deg-degan. Oh ya, semoga di leg ke-2 besok, Indonesia bisa menang dan masuk final ya. Amin. Itu tadi 5 serepan informasi buat kamu hari ini. Narasi pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacuah. Sehat selalu ya kawan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.